Terima kasih Bukankah iman harusnya lebih mantap Daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat Ada duitnya di sisi Allah Kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh Kalau kita yakin Duit kita itu ada di Allah Tapi dikasihnya pas kita butuh Begitu butuh ya Allah Langsung dikasih sama Allah Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita Pasti kayak gitu Tingkat tergantung kita yakin apa? Bangga Kalau Allah bilang Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba Yusip Allah kasih dia ujian sedikit aja Kami uji sedikit aja Dengan rasa lapar Dengan rasa takut Dengan sedikit kekurangan ini dan itu Sedikit Tapi Sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar Sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar Jadi bisa dibilang Kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya Dengan iman dan sabar Dengan iman dan sabar Iman artinya yakin Husnuzon sama Allah Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku Sabar Minta pertolongan Allah Caranya dengan sabar Kemudian dengan sholat Pasti Allah tahu Ustaz saya udah sabar Sabar lagi Yus biru Wasol biru Kalau udah sabar Bersabar lagi Sampai kapan Ustaz Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Bener-bener mengakui kesabaran kita Setelah itu Allah pasti kasih Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz Buktikan di hadapan Allah Kita itu penghamba yang penyabar Jangan bilang Ya Allah Saya akan sabar Jangan Tunjukin aja Ya Allah Kurang apa lagi dari saya Tunjukin aja Nanti Allah sendiri yang akan memberi kita Gelar sobirin Sehingga Allah bilang Wabashiris sobirin Sampaikan berita gembira kepada hambaku yang sabar Dan kalau Allah udah ngasih berita gembira Itu beruntun loh Kita sabar kayak Allah tahan dulu nih ya Kejutan Allah tahan dulu hadiahnya buat kita tuh Ditahan Tahan 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 Makin lama makin sulit pastinya Makin lama makin berat Makin lama makin berat Makin berat Begitu dibuka kerannya Itu gak ada selesai-selesai Sampai kita kebingungan Loh 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 Kok datang terus-terusan Kayak gitu cara Allah Memperlakukan hambanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati